Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian baru banget jadi konten kreator, masih pemula, sama dong kita Kalian pernah gak sih merasa kayak bener-bener mulai dari nol dan gak punya privilege untuk mulai membuat konten dengan gadget high-end Yang the most advanced, the newest, and from top-notch brand Tapi kalian tuh kayak ada keinginan untuk step up your game from the very beginning gitu Pasti tuh kalian akan mulai mencari cara agar konten kalian menjadi lebih menarik Sehingga memberikan pengalaman menonton yang lebih baik pada viewers kalian Yang pada akhirnya, viewers, subscribers, atau followers kalian akan naik sesuai harapan kalian Sayangnya, kadang reality hits you hard Kalian harus mulai membuat konten dengan bermodalkan HP kalian Dan HP kalian bukanlah HP flagship atau HN phone yang bisa merekam video untuk konten kalian dengan hasil yang super duper bagus Yah, gimana ya? Tapi jangan berkecal hati dulu Karena setelah gue riset kesana kemari, melihat konten-konten terkait gear list Dan cara pembuatan konten di Youtube maupun IG beberapa konten kreator baik dalam maupun luar negeri Dan lihat beberapa rekomendasi di e-commerce terpercaya tanah air Akhirnya gue berani coba-coba untuk beli sebuah produk Yang kayaknya bisa step up our game a little bit Dan gue akan coba sharing ini ke lo semua Ya, yang bisa kalian improve kalau misalkan masih mengandalkan HP untuk membuat konten ialah audio Yes, audio ini bakal jadi game changer dalam dunia pembuatan konten kalian Beberapa konten kreator bilang bahwa mereka prefer untuk lihat konten dengan video burik dengan suara yang bagus Daripada nonton video bagus tapi suaranya gak jelas Salah satu hardware yang bisa kalian gunakan untuk improve kualitas audio konten kalian tentu saja adalah microphone Dan kalian bisa menggunakan shotgun microphone, clip-on, atau wireless microphone, apapun Dan pilihan gue jatuh kepada Inbex wireless microphone Salam kenal, gue Lukman dari Apa Aja Direview Sebuah channel baru in town yang akan mencoba mereview dan sharing-sharing apapun yang kami suka Kami baru mulai, and this is one of our first stories Yes, setelah kemarin kami coba untuk membuat video quick unboxing-nya Dan kami jadikan Instagram Reels dan YouTube Shorts Surprisingly, si Inbex wireless microphone ini hasilnya agak mengagetkan juga untuk channel kami yang baru banget mulai Gak bisa dibilang memuaskan Tapi dari beberapa video yang kita udah upload Video tersebut yang paling cepat naik views-nya Sepertinya banyak juga nih yang penasaran sama mic ini Atau mungkin memang pada lagi nyari nih, microphone yang budget-friendly Sesuai untuk kalian yang mau buat konten, tapi kalian masih pemula Dan praktikal, tapi gak mahal Ya ini salah satunya Jadi yaudah, kita ulas aja kalau gitu Oke, pertama Dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan apa aja sih? Yang pertama Kalian akan mendapatkan sebuah buku petunjuk penggunaan Atau manual book Lebih pas paper sih ini kayaknya Karena cuma satu lembar gitu Nah, kemudian Kalian akan mendapatkan satu buah paket microphone Dan satu buah kabel charging yang sudah menggunakan Type-C Alhamdulillah Paket microphone-nya sendiri Terdapat satu buah charging case Satu buah receiver Dan tentu saja satu buah transmitter yang sudah tertanam microphone di dalamnya Oke, dan speks-wise bisa dilihat disini kalau berat Inbex itu cuma 8 gram Sedangkan Saramonic Blink B2 itu beratnya 34 gram Tapi berat kayaknya bukan concern utama deh Karena berat nggak ngaruh-ngaruh banget Yaitu suara yang bisa didengar manusia Jadi suara kalian pasti bisa kepikap ya Kecuali mungkin kalian hewan yang berkomunikasi pakai suara Ultra atau Infrasonic Atau kalian bisik-bisik Nggak bakal kepikap deh Selanjutnya baterai microphone ini tuh di 60 mAh Dengan klaim daya baterai bisa mencapai 5-6 jam Kalau di compare sama Saramonic Blink B2 itu kurang lebih sama Selanjutnya di case microphone ini tertanam baterai tuh 400 mAh Dengan charging time sekitar 1 jam Lalu jarak transmisinya sendiri itu dari letak receiver ke transmitter Selama digunakan maksimal 20-30 meter Jarak segitu artinya lebih dekat jika dibandingkan dengan Saramonic Blink B2 Karena klaim Saramonic bisa mencapai 100 meter Tapi ngapain sih jauh-jauh kayak LDRan aja Oke setelah tau speksnya kita mau bahas kelebihan dan kekurangannya nih Untuk kelebihannya menurut kami yang pertama itu adalah affordable atau murah Itu udah pasti Yang kedua adalah udah type C untuk charging portnya Kemudian ukurannya kecil, ringkas, ringan, dan udah dapet klip Jadi mudah untuk diletakkan di baju kalian Dan berikutnya adalah sudah support DSP Noise Reduction Yaitu Digital Sound Processing Noise Reduction Mirip-mirip seperti INC atau Active Noise Cancelling Yaitu si microphone collect suara noise dari luar Kemudian diproses secara digital untuk membuat sound reverse-nya Sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan suara noise tersebut Technically gue juga kurang paham Tapi kurang lebih seperti itu Correct me if I'm wrong ya Yang paham audio mungkin bisa bantu kita dengan sharing di kolom komentar We'll appreciate it Oke dari segi kekurangannya Menurut kami itu kekurangannya Yang pertama adalah sayangnya Baik di transmitter dan receiver Itu tidak ada jack 3.5mm Yang bisa dihubungkan ke sebuah lavalier microphone Maupun ke kamera kalian Dan hanya disediakan port type C Masing-masing satu buah Di transmitter dan receiver Ini untuk yang versi Android ya Jadi untuk kalian yang sudah mulai take video Dengan kamera DSLR atau mirrorless Kami tidak rekomen karena sepertinya harus pakai converter Dari USB type C ke 3.5mm audio jack Dan kami belum tahu support atau tidaknya Berikutnya kekurangannya adalah tentang jaraknya Jaraknya cuma bisa 20-30 meter Sebagai perbandingan Saramonic blink itu bisa sampai 100 meter Tapi jauh-jauh buat apa gitu Karena kan biasanya Untuk awal-awal yang kalian yang pemula itu Shooting di dalam studio atau di kamar kalian Dan tidak begitu luas Jadi untuk dipakai di dalam ruangan itu Sudah cukup banget Dan kalau dipakai outdoor pun juga masih oke Selama tidak lebih dari 30 meter Karena kalau misalkan lebih dari itu Suaranya bakal akan berkurang kejernihannya Atau bahkan hilang sama sekali Yang berikutnya menurut kami Yang kekurangannya itu adalah Materialnya plastiki Dan sepertinya kurang robas Atau kurang kokoh Lanjut Yang berikutnya adalah Itu tidak bisa tandem dengan satu microphone lagi Kurang cocok untuk interview berdurasi lama Karena gak pas aja gitu Kalau misalkan kalian harus Oper-operan microphone-nya dengan si narasumber Dan itu akan merepotkan kalian sendiri Lanjut yang terakhir adalah Gak gengsi Gak kayak pake Rode Shure DJI Sennheiser Atau Saramonic Atau merek terkenal lainnya Tapi gak usah gengsi Pake aja apa yang ada Pake substitute product yang affordable Rasanya sudah cukup untuk kalian yang baru mulai Kayak gue gini Jadi volunteer untuk coba kualitas microphone yang satu ini Tes suara microphone lavalier merek Inbex Tapi kalo ini pake microphone handphone dulu Untuk perbandingan Tes suara microphone lavalier merek Inbex Kali ini langsung dari mikrofonnya Tes suara microphone lavalier merek Inbex Tapi kali ini menggunakan microphone condenser dari NYK Nemesis Trident MCN07 sebagai pembanding Jadi gimana menurut kalian? Kalo menurut kami Konklusinya sih untuk harga yang cuma segini Bisa gue rekomendasiin Gue belum bisa compare sih sama merk lain Karena gue belum pernah coba Sebagai perbandingan kalo ada budget tebi Kalian bisa ambil dari merk Kosta Dan satu lagi Yang ini Ini tapi gue kurang menyarankan Karena sepertinya Gak tau ya bener atau gaknya Tapi gue rasa ini kayak OEM Cuma di branding dengan merk yang berbeda Karena ini mirip banget sama Inbex secara visual Secara looksnya Jadi better ngambil Inbex ini Karena gue pun ngambil Inbex ini Link items yang gue pake bisa dilihat di kolom deskripsi Oh iya kami gak di endorse atau disponsorin merk ini Atau merk apapun ya Pure berdasarkan experience kami pake produk ini Selama kurang lebih 2 mingguan Oke jadi gitu aja Untuk kalian para creator pemula kayak kami Tetap semangat Tetap membuat konten yang bermanfaat Kami bisa dikontak via email yang kami catomkan di deskripsi Share video ini kalo bermanfaat Hit subscribe untuk mendukung channel ini Follow instagram kita juga di apaajadireview.id Catch up in the next videos guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!